Pada akhir Juni lalu, Nikon memperkenalkan produk kamera mirrorless yaitu Nikon ZF-C. Nikon ZF-C merupakan jajaran kamera mirrorless DX format dari Nikon yang saat ini sudah resmi dijual di Indonesia. Produk kamera mirrorless yang diciptakan dari perusahaan asal Jepang ini memiliki ciri khas unik berupa desain retro ala SLR analog jadul. Dikutip dari Kompas.com, Nikon ZF-C sengaja dibuat merupai kamera SLR-FM2 dari Nikon. Kemiripannya yaitu lengkap dengan kenop-kenop pengatur kecepatan rana serta ISO, leader tone, material dan bodi yang ramping tanpa pegangan tangan atau handgrip. Lari Hendra, Direktur PT. Altani Kindol selaku disibut resmi produk-produk Nikon di Indonesia mengatakan bahwa Nikon ZF-C bukan hanya memiliki tampilan klasik tapi juga dibekali teknologi canggih. Nikon ZF-C dibekali sensor APS-C 21MP yang dipasangkan dengan chip pengolah gambar X-Pade 6. Tingkat sensitifitasnya ISO 100 hingga 51.200 atau native atau 204.800 expanded. Dengan titik hybrid autofocus sebanyak 200 buah yang mencakup 87% frame secara horizontal dan 85% secara vertikal sehingga mampu menjepret brush shots hingga 11 gambar per detik. Ada pun kecepatan rana maksimumnya 1 per 4.000 detik dengan angka minimum 30 detik. Untuk memilih gambar disediakan electronic viewfinder serta layar sentuh fully articulate TFT LCD sebanyak 3 inci yang bisa ditekuk dan diputar hingga menghadap ke depan. Media penyimpanan yang digunakan adalah kartu memori SD, SDHC, SDXC hingga standar kecepatan UHSI. Koneksi ke perangkat lain dapat dilakukan lewat port USB-C, Wi-Fi, dan Bluetooth. Kamera berperobot 445 gram termasuk baterai ini mampu merekam video 1080p hingga 120fps serta 4K. Disediakan pula konektor mic port untuk menggunakan mikrofon eksternal. Nikon ZF-C dipasarkan dengan harga Rp13.999.000 untuk versi body only dan Rp15.999.000 untuk versi kit dengan lensa Nikon ZDX. Saat ini Nikon ZF-C tersedia di Indonesia dalam varian warna klasik hitam silver. Sebanyak 6 pilihan warna lainnya dijanjikan menyusul pada akhir tahun 2021. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!